Kapal motor Satya Kencana 3 yang berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan baru merapat di Pelabuhan Kumai, Kota Waringin Barat, Prabu Dinihari, Tenggelam. Kepala Kantor Kecah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kumai, Hari Suryanto mengatakan, kapal Tenggelam saat proses menurunkan muatan, termasuk kendaraan dari lambung kapal. Musibah terjadi karena tiba-tiba kapal miring dan air masuk kapal. Miringnya kapal diawali tersangkutnya satu truk besar di pintu keluar kapal. Bersamaan dengan itu, satu truk di dalam kapal terbalik sehingga kapal miring. Untuk penyelamatan, petugas berupaya menarik kapal menggunakan dua kapal penarik dengan harapan posisi kapal bisa stabil. Tetapi karena derasnya air yang masuk, kapal terus miring dan tenggelam. Saat bongkar keempat pada satu unit truk besar, kemungkinan akan nyangkut di ramdor. Kemudian agak bergoyang kapalnya, miring ke kiri kapal kemasukan air. Sudah dilaksanakan pembalasan sebelah kanan. Tapi karena ada goyangan tadi yang truk yang nyangkut di ramdor, truk-truk yang ada besar di dalam kapal itu ikut goyang semua, akhirnya lebih memberi beban ke kiri lagi, akhirnya terjadi tenggelam. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa karena semua penumpang sudah keluar, yang tersisa hanya dua minibus dan delapan truk yang ikut tenggelam. Ririn Binti dan Rudi Bintoro melaporkan dari Kota Waringin Barat.